Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanpun berada yang namanya dakwah itu memang wajib kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban apapun lantaranya apapun alatnya apapun caranya diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel youtube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan menebar kebaikan semoga semakin sukses jaya maju terus channel Hendro Setiadi jangan lupa teman-teman untuk like komen subscribe and share di channel youtube Hendro Setiadi semoga barokat maturnumun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salimu alaih Allahumma salimu alaih Allahumma salimu alaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sayyid al-Gharimu hajjalin al-Tahirin kambin fi'adim Al-Lilatina ghalabat fi'atan kasaratan bi'indillah Wallahu ma'as-sabirin Subhanaka la'ilma lanang illa ma'alamtana Innaka anta al-Alimu al-Hakim Innallaha wa malaykatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima La'qud ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alayhi ma'anittum harisun alaykum Bil mu'minin ra'ufur rahim Hasbiyallahu la'ilaha ilahu alayhi tawakal tuwa huwa rabbul arashil adi Waqla'aytan Annikahu sunnati famenragiba'an sunnati falaysa minni amma ba'ad Hadratal muhtarumun walmukarumun Arsanipun baro'allimulama baro'kiyai alladina huma rosatul ambiya Arsanipun Pengurusan ranting karang talok Inggang tansak kita tang timi kuluh hurmati Arsanipun Suryah karang talok Ngersanipun romo kiyai ahmad soleh Arsanipun bapak ustad ahmad nasihin Selaku ketua tanfityah Mendenin ranting karang talok Inggang tansak kita tang timi Ngersanipun bapak ustad sabar munaji Ngersanipun bapak ustad abdul halim Sedhoyo baro'allim waro'kiyai alladina huma rosatul ambiya Inggang tansak satu hukina pektin kuluh hurmati Ngersanipun dewan suriah dan fitriah ibu muslimat fatayat DGP Amsor Bansar Inggang satu hukina pektin Ketua Amsor Ngersanipun bapak ustad orohani Ngersanipun pemerintah desa Yang terhormat bapak karnoto selaku kepala desa Atau yang mewakili kebarang hadir Pak Kadus Pak Carik Pak Gaur Lansedayinipun rwrt tan sakitoh Hurmati kuluh hurmati Serta mempelai berdua Pengantin dunyu akhirat Semoga Angginipun Mas Danang Aprilianto Kalian Mbak Mutamarah Angginipun ngelampai syariat tertua Yang dinamakan nikah Jadi yang namanya nikah adalah syariat pertama Yang turun dari Allah kepada manusia pertama Manusia pertama siapa? Nabi Adam Tapi yang dicetak secara fisik Kalau dikatakan nama manusia pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW Tapi manusia pertama yang dicetak secara jasadnya Pertama manusia memang betul Nabi Adam AS Tapi nama manusia pertama Sebelum anani bumi kelawan langit Adalah Nur Muhammad SAW Angginipun Mas Danang Mbak Mutamarah Melaksanakan perintah Allah syariat tertua Ibadah tertua Sebelum anak perintah konsolat Sebelum anak perintah konsolat Haji Umrah pertama syariat dari Allah Ibadah pertama yang dikatakan Awallul ibadah Ibadah tertua Ibadah paling awal dari zaman manusia Adalah pernikahan Semoga Mas Danang Aprilianto Mbak Mutamarah Dijadikan oleh Allah Keluarga Sama Rabah Sakinah Salawat salam tercurah kepada Baginda Kencang Rasul Muhammad SAW Yang kita nantikan syafat Pertolongan dia milikia ma'kelak Amin Allahumma Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi saya disini oleh keluarga besar Ibu Muryati Kon ngomongi Kon ngandani Kon menasehati pengantin Kulo pribadi Mbotenwantun Saya pribadi tidak berani Supaya ngandani pengantin Sebabnya apa? Si ngandani pengantin adalah Pak Yai Ahmad Masuk akal Pak Yai Ahmad Sampun sepuh Sampun punya ilmu Sudah berpengalaman Ono ngilmune Ono pengalaman Ngandani pengantin Sah-sah saja Sedangkan pada malam hari ini Saya sama sekali tidak berani Ngandani pengantin Kon ngkulo belum pernah merasakan Dati pengantin Ya ya Mboten promosi Saya menegaskan Guys Maka disini saya monggoh Yang pertama Saya tegaskan lagi Saya tidak berani Ngandani Ngomongi Menasehati Apalagi menceramahi Mboten Tapi saya disini Yang pertama Adalah Satu Nyambung Tali Silator Ingat Sebocah Cilacap Dolan Yang pemalang Terutama Teng kecamatan Ngampel Gading Khusus 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 Desa Punti Karang Talo Kecamatan Ampel Gading Mugom 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 Barokah Allahumah Nomor dua Saya niat Tidak baru Karo pengantin Ngala Barokai pengantin Kok bisa Seseorang Terbaik Akhlaknya Ketika lagi Dati pengantin Sampai Rasulullah Dijeluki Pengantin Anyar Kapan Mas Laitu Kalipun Yang Solawatan Ya Arus Salah Fikaini Wahai Rasulullah Engkau Pengantin Baru Dari Negara Barat Negara Timur Pengantin Dunya Pengantin Akhirat Sebagai Apa Maksud Orang Terbaik Akhlaknya Dikarang Talo Ketika Sedang Dati Pengantin Maksud Bagaimana Pengantin Lanang Preman Pasar Kayang Apa Ketika Lagi Dati Pengantin Dikapak Kapak Manut Kon Sarungan Manut Kon Kupulukan Peci San Manut Kon Salaman Kara Penghulu Manut Walaupun Preman Pasar Kayang Apa Senang Perang Gelut Kayang Apa Ketika Lagi Dati Pengantin Dari Cara Duduk Di Kursi Pelaminan Ditata Duduk nya Ditata Loh Pengantin Nanyar Walaupun Preman Kayang Apa Duduk Nanti Tata Lesanya Terjaga Dilihat Orang Banyak Maka Rasulullah Dijuluki Pengantin Anyar Wahai Rasulullah Engkobak Seperti Pengantin Baru Negara Timur Negara Barat Menafsirkan Pengantin Dunya Pengantin Akhirat Makanya Nomor Nomor Dua Saya Disini Adalah Dere Dere Tabar Karo Pengantin Nala Barokai Pengantin Nomor Tiga Saya Niatin Dere Ziyadah Doa Melu Nambai Tungo Sebab Apa Kadang Kadang Kala Saya Berdoa Ibu Nian Dunga Allahumma Ya Allah Rabbi Dugusti Rabbana Duh Pengiran Gula Gula Nyuun Ya Allah Apa Sinti Suun ABCD Ngantekan Z Kadang Kala Dunga Angel Dijabah Bisa Jadi Ada Beberapa Faktor Doa Sulit Dijabah Rodo Suwik Dijabah Allah Diantaranya Faktornya Adalah Hulintungo Dewekan Nomor Dua Wisdungo Dewekan Nomor Dua Lentungo Awake Dewek Maka Rumus Kita Malam Hari Ini Yang Pertama Sapa Baik Pong Sing Esih Kepengen Ditulung Karagusti Allah Syaratnya Adalah Aja Bosan Bosan Nulungi Wong Liat Dalam Hal Kebaikan Nomor Dua Sapa Baik Sing Esih Kepengen Lesane Didengar Karagusti Allah Sapa Baik Wong Sing Si Kepengen Dongan Dijabah Karagusti Allah Syaratnya Adalah Aja Bosan Bosan Mendoakan Kebaikan Kepada Orang Lain Kita Untungan Gawake Dewek Rodosu Dijabah Kadangkala Bisa Jadi Tapi Mendoakan Orang Lain Insyaallah Gampang Dijabah Wis 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 Jelas Gampang Dijabah Selanjutnya Sing Dungo Ora Bakal Rugi Sebab Kenang Apa Wis Mesti Dungan Dijabah Nomor Dua Doa Yang Kita Panjakan Pada Orang Lain Balik Maring Awak Gulon Jenengan Sami Sami Allah Tidak Ada Ruginya Kita Mendoakan Orang Lain Terutama Pada Malam Hari Ini Kita Berdoa Bersama Kepada Mas Danang Aprilianton Wa Mutamar Semoga Kelarganya Barokah Sakinah Mawadda Warah Mabarokah Enggal Enggal Pinar Enggang Saleh Kelawan Saliha Mas Danang Aprilianton Wa Mutamar Barakallahu Laka Wabarokah Alayka Wajam Amin Kuma Fikhir Bbarokat Fatiha A'udhu Billahi Minash Yumban Ranjim Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmad Rahim Maliki Yawmin Din Iyaka Na'udhu Iyaka Nasta'in Udina Surah Al-Mustaqim Surah Desa Karangtalo Saya dari Desa Karangrena Kecamatan Kulo Kecamatan Maos Kabupaten Jilacap Saya diberi nama U-L-I-N-N-U-H-A U-L-I-N-U-H-A Cuma Mboten Disepasi Hurufnya Enedop Tasjid Gandeng Li-U-L-I-N-U-H-A Satu kalimat Hurufnya Delapan Satu kalimat U-L-I-N-U-H-A Artinya Orang-orang Yang berakal Allahumma Lahir Saya Prematur 6 bulan 28 hari Lahir Prematur 6 bulan 28 hari Tanggal lahir Kulo Tanggal 27 Bulan April Tahun 2000 Kulo lahir Nengalam Dunyo Berarti Umurekulo Sakniki Rolikur Tahun Derek Ta'alum Teng Unuga Universitas Nahdotul Ulama Al-Ghazali Jilacap Derek Kali Gurukulo Romokulo Romokyai Haji Nasrullah Mohson Imha Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Jilacap Kulo Boca Bodoh Kulo Wong Bodoh Tenggerikondare Gato Lampor Ngalim Giyai Bendati Boca Bodoh Ketus Kulo Kayu Nampu Wujud Insyaallah Kesah Saban Kebarokahan Ngilmuni Lamparokai Kor Ngalim Par Giyai Allahumma Ya Rabbal Kita buka dulu Malam hari ini Dengan Solawat Guru Kulo Ndika Niki Namini Solawat Duit Wah Solawat Arane Solawat Duit Kulo Nalekannya Soan Dalam Giyai Niko Kulo Ketikar Bade Wangsul Dicekel Tangannya Ditarik Tangannya So Giyai Gilo Kondingin Nampu Giyai Taksangoni Kulo kan Pikirannya Duit Ternyata Ternyata Taksangoni Nampu Giyai Duit Nampu Taksangoni Oramung Duit Tapi Sumber Duit Tisangoni Sumber Duit Nampu Solawat Cara Guru Kula Ngarani Solawat Azgil Solawat Duit Solawat Pirang-pirang Tadi Ana Solawat Azgil Ana Solawat Nariah Ana Solawat Tibbil Hulub Tapi Induk Dari Solawat Adalah Solawat 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 Balani Solawat Solawat Moga Moga Berkah Moga Sarang-sarang Kita Bawa Solawat Duit Solawat 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 Jibril Insyaallah Sapa Wong Ngerutin 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 Solawat Menikah Insyaallah Uripe Kebek Rezeki Rezeki Orah Harus Duit Rezeki Kesehatan Rezeki Anak-anak Solesa Leha Rezeki Gampang Urusan Nengalem Dunya Tekan Akhirat Itu Rezeki Allahumma Sallu'ala Nabi Muhammad Nikahan Setiap Kegiatan Setiap Ibadah Setiap Aktivitas Pasti Ada Tujuan Dan Fungsi Maka Sama Halnya Dengan Mantenan Sama Halnya Dengan Pernikahan Sing Jening Pengantin Ana Tujuan Dan Ana Fungsi Fungsi Apa Pengantin Tujuan Apa Pengantin Yang pertama Tujuan Pengantin Tujuan Pernikahan Maka Situ Nikah Tujuan Dari Pernikahan Adalah Isti'ana Fil Ibadah Mempermudah Kita Melakoni Ibadah Contoh Kalau Belum Menikah Ngibadai Roto Angil Gatuh Sekulah Ngibadai Angil Rokoso Dewan Dewkan Ngibadai Dewkan Tapi Begitu Punya Suami Atau Punya Istri Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Puluh Tujuh Cici Tambah Cici Sama Dengan Bitu Likur Sebab Apa Kalau Saya Sholat Sendiri Ganjaran Biasa Tapi Begitu Pernikahan Dilaksanakan Suami Istri Dati Sici Apa Yang Terjadi Cici Tambah Sici Sama Dengan Bitu Likur Satu Imam Satu Makmum Suami Dan Istri Ganjaran Sholat 27 Jerajat Lebih Tinggi Daripada Sholat Dewan Inilah Utamani Pernikahan Melaksanakan Yang Namanya Ibadah Luar Biasa Jomblo Melakon Ibadah Roto Angil Tapi Begitu Punya Pasangan Hebat Sing Sepele Dati Barang Yang Istimewa Contoh Contoh Bikin Punjukan Gawek Wedang Kalau Jomblo Yang bikin Wedang Ganjarannya Orang Anak Ganjarannya Cuma Satu Ketika Minum Pakai Tangan Kanan Sebelum Minum Bismillah Caranya Seperti Rasulullah Adalah Tiga Kali Tegukan Setiap Tegukan Ketika Minum Jangan Nafas Maksud Nafas Jangan Masuk Kedalam Air Tersebut Bukan Satu Dua Tiga Rambung Alhamdulillah Jomblo Mendapatkan Ganjaran Minum Hanya Ketika Minum Saja Tapi Orang Yang Sudah Menikah Yang Sepele Jadi Istimewa Apa Di Dalam Pernikahan Ketika Seorang Istri Mbak Mutamara Ketika Seorang Suami Mas Danang Aprilianto Gawek Unjukkan Hanya Nawari Kepada Suami Mas Dari Apakah Nguncuk Napa Lan Ananya Apa Ananya Apa Apakah Ananya Ananya Kopi Ananya Mas Susu Ananya Mas Dari Hai apa warungnya buka konek mengi-mengi mereka warungnya 25 jam luar biasa ketika nawari Masya Allah nawari istri kepada suami tadi ganjaran ditulis ganjaran mulani malaikat gue paling capek nulis ganjaran nih menung soh sing lakoni pernikahan dan setan paling judek peruhpung sing lakoning ibadah di dalam pernikahan sebabnya apa dalam pernikahan yang sepele ditulis ganjaran diluar pernikahan biasa saja tapi ketika dilakoni sama istri ganjaran yang sepele jadi luar biasa nawani weta ngunjukan tulis ganjaran gawe wetan mbak maro mbak muta maro bikin kopi deh yang gimana siap gawe kopi tanggire kopi nih rong sendrok gula pasir rong sendrok beneru tomontanan sejauh pari nguyah sedikit kan nenggo beneru tuana variasi nek di bikin wester banyak panas pakai sendrok dikudek diaduk lontang 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 semakin banyak pelontangan ganjarannya lebih ke atas mulani mbak muta maro besok nak jenang dengan gawe wetang untuk emas danang nek bisa oleh ngelontang lontang ngarah telung jam lontang 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 iya eh gawe wetang dibawa pakai nama nungruk kondok 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 ditawarin mas monggo njukane makasih lo ngucap makasih Maring Bojo ditulis ganjaran luar di luar itu biasa saja tapi di ucapkan oleh sama istri ditulis tadi ganjaran luar biasa monggo mas unjukane badai kalau dilang nombok lu siramakan ya sing taro saja deh enggih mas minumnya ditulis ganjaran tangan kanan Bismillah ini diminum tiga kali tegukan setiap tegukan jangan bernafas ketika minum niku jangan bernafas nafas jangan masuk ke dalam air kemudian ditambah lagi ketika mas danang ngunjuk mbak muta maro ikut ngunjuk mas barengan di yode barengan yosunai ganjeng Nabi sayidah Aisyah minum bareng dengan ganjeng Nabi mendapatkan ganjaran adalah mbak muta maro jenengan mencari bekas bibir dari suami tuh itu sunahnya istri rasul dengan rasulullah ya Nabi ya rasul mana bekas menjenengan ditudui ikilo deh bekasnya ikilo ya humairah iki bekasku dati sunah istri di karangtalo adalah ketika ingin ngunjuk berdua bersama suami ibu carilah bekas bibir dari suami orang kaya ngawatan jaman siki barengan karoboh cuma lah kulit nanti mas bekas mas nanti tinggi ya deh ngunjuk kulit liane baik ndak minum napa bekas bibir suami istri tadi minum yosunai ganjeng Nabi tambah lagi sunahnya mula nyongar minum bekasnya sapa yo mulani jenengan yang sudah punya suami istri hebat disyukuri Alhamdulillah tapi walaupun saya belum punya istri saya sering dicurati orang-orang yang sudah punya istri mas nyongar surhat gus nyongar surhat nang apa mas ya Allah kinko pelajaran jenengan nang apa sih mas anugus kaya gie jebule kong bojo rekasa rekasa ini bagaimana ya rekasa ketika bujang lapar ngelih kencot wetenge ya kencot wetenge ngelih perutnya lapar perutnya ketika bujang masa-masa bujang apapun dirasakan sendiri tidak punya uang diri sendiri yang merasakan lapar diri sendiri yang merasakan begitu punya anak mikir anak begitu banyak istri mikir istri oh ternyata punya istri rekasa susah sengsara ya mas saya cuma mengatakan mas rungokno ngekos sesulit-sulitnya orang yang sudah punya istri seangil-angil lewong dua pasangan tetap sulit tetap sengsara jomblo yang kesepian iya iya tetap sengsara jomblo yang kesepian sebabnya apa jomblo ngibadah roto angil tapi orang yang sudah menikah gue lihat ganjaran saking gampang Allahumma sesuatu yang sepelek ditulis ganjaran hanya ada di dalam pernikahan tujuan nikah isti'ana fil ibadah mempermudah kita ngelakoni ibadah amin Allahumma ya Rabbah dan ini satu kon pada gede syukure karo gusti Allah nomor dua adalah tugas dari Mas Danang dan Mbak Mutamara wongnek sudah sepuh orang kalau sudah tua orang kepengen apa-apa kepengen ni wong tua adalah inggal-inggal momong mantu ngemban putu momong mantu ngemban putu mulani Mas Danang dan Mbak Mutamara saya duakan inggal-inggalah pinaringan duriah keturunan sing salih kalawam saliha Allahumma Fakkuruni adhagaragam waaskuruni wala adhagafuran wal kita har library al-2 malayah wizat yang dan murata wild iине humor acara naka welari trag Labten imam מת quien CR Fati 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 minum salihin Rabbi abli minum salihin walhamdulillahi rabbil alamin kita solawatan bareng-bareng tapi ada titipan dari ranting karantalo untuk dari dari infak sodako kepada panitia untuk muter tapi muterai tenggulori namun kulusin perintah untuk darah nih gini perintah-perintah toh orang gelam ngebruki ya iya orang perintahnya kudundingin ya jangan nanti ya ramiloh monggo saking panitia dari ngapa duit apa orang ngurahnya hutang dingin oh enggak apa-apa ya Bismillah oke belakang siap untuk grup kepretnya oke siap oke siap ayo mendenangnya temen mendarat tidak salam alam muhammad salam alih setelah ayo setelah mas danang bak mutamaro menikah tadi dikatakan wong tua nama malih almarhum bakla zino menikah sambun almarhum adalah kepengen anak putu sing ngerti agama tur gelem dongah dongang go sapa dongang go wong tua mulane mas danang bak mutamaro inggal-inggal anak-anak inggang soleh kelawan soliha mulane anak sing soleh kelawan soliha dibentuk orang semuda bolak-balik telapak tangan bagaimana anak sing soleh kelawan soliha itu dari kandungan kandungan sudah ada pendidikannya namanya pendidikan prenatal calon-calon ibu mbak-mbak Niki halo calon-calon ibu calon-calon istri dengarkanlah dengarkanlah ketika bayi calon bayi di kandungan jenengan besok mbak mutamaro ketika bayi calon bayi di kandungan empat puluh hari empat puluh hari empat puluh hari Nikit kalau cara ilmu agomo empat puluh hari wujuti banyu suci empat puluh hari naik empat puluh hari yang kedua adalah wujuti ketih melondo segumpal darah empat puluh hari yang ketiga ketih daging melondo segumpal daging cara bubid dan ngaranine janin empat puluh empat puluh empat puluh genep seratus dua puluh hari cara hitungan bulan di ambil geding kepenake nganggo petang petung empat bulan empat bulan empat bulan ruh di surganya Allah cekal oleh Allah di genggamannya Allah apa iki ruh bisakseni karugusti Allah alastubi rabbikum opo penyakseni aku pangeranmu ruh menjawab kolubala syahidna iya ya Allah ingsunyakseni penjenangan pangeran gula fanfuh roh ditukkan roh ke dalam janin maka ibu hamil mulai empat bulan maka Iki petenge key ke rahimود ikican ini mulai oba ketahempah petunan tututututututututut jare ni janey heldurong ta medang mulane jare ni jare sokoko ya sociedade semuève su revis seperti berhubunga saya tanya pripun bub tweetan iya betul masulin iya oh empat bulan ada budaya di ampelgading di karang Sekarang kalau empat bulan ibu bikin acara, ini apa-apa acara ini? Nah, gue nang kitab orang-orang, tapi itu peristiwa penting. Acara empat bulan, ibu jamin diparingi roh sekalian beberapa takdir. Takdir tulis, kalau malaikatnya Allah tulis, malaikat, apa ya Allah tulis. Takdir Allah, takdir apik, iki calon bayi. Teras nafumali, ya Allah, umurnya di romba esok jatai, ada tulisannya. Mati ini gara-gara apa, ada tulisannya. Mati ini, ada tulisannya. Jodohnya ketemu sopul, ada tulisannya, ada tulisannya. Mulanya bapak ibu di Karangtalo, perkara jodoh, rejeki, umur, mati, kulo suun aja pada ribut. Mergane apa? Setiap bayi, setiap insan, di umur empat bulan kandungan dulu, waktu dikandut ibu, bisan aja jatai dewek, dewek. Dong umur patang bulan, ibu ikhtiar, maring bayi ini apa? Bayi ini tiwacak na Quran, tiwacak na sholawat. Lah mbak isi seneng dangdutan, kayak ngapa? Dangdut ters kayak ngapa? Jenengan penggemar dangdut kayak ngapa? Kulo suun ketika mulai kandungan, jenengan empat bulan, yang merodok liren sawat awis. Kenang apa? Bayi yang kandungan mulai empat bulan, sudah mulai merekam. Ibu ambil empat bulan kandungan, karo masak, karo ngrokok na radio, lagunya dangdut. Kemana, kemana, kemana. Siko bagi duo. Wah. Lah iya. Kemana, kemana, kemana. Jangan heran mengkoba bayi ini lahirin bayi ini keter. Lagunya kemana, dimana, dimana, rakyat terkeperimen. Mulani empat bulan bayi ini tiwacak na Quran, wacak na sholawat. Ibu ini sotakawan. Sotakong gonga panggong lunyung-lunyutonga, melicinkan tonga, bengkambang tija bakaro Allah. Nomor dua yang namanya, Sotakoh sebagai lantaran, da'ul balak wal amrod, penolak balak penyakit bakalai lunga barokai. Sotakoh. Mulani ibu, ini ilmu jawa saya sampaikan. Minjalin jenangan kong ngimpin-ngimpin roto Allah. Diterang gulangi. Karena apa sotakoh? Maring sapa, Maring bocah cilik. Sebabnya apa? Bocah cilik urung duit dosa, Urung balik, Urung ditulis dosa. Dosa aneh sotakoh. Sotakoh sebagai lantaran, da'ul balak wal amrod, penolak balak penyakit bakalai lunga barokai. Sotakoh. Gini namanya, Lu ini sotakoh. Lu luar biasa. Empat bulan. Tangganya supaya kumpul sosialnya kecekel. Religinya juga kecekel. Hablu minallah kecekel. Minanaseh juga kecekel. Minallah maksudnya kebriwelo. Lantaran kumpulnya tangga tepah Rasul Taka Niku pada maca Qur'an. Salawat. Gini namanya. Minanaseh menopo. Singmone orang ketemu. Dati ketemu barokai acara kendurenan, acara kepungan, acara selamatan Niko. Selamatan empat bulan dikandungan arah nengu batin. Nengapa tinggi? Empat bulanan. Ini namanya pendidikan prenatal. Aja nanti hilang kudu berlanjut. Ini acara sangat penting. Empat bulan. Lima bulan. Enam bulan. Tujuh bulan. Tujuh bulan bayi newis akas. Kulo bayi prematur. Enam bulan. Enam bulan munuli kurdina. Acara tujuh bulan adalah acara syirai bayi jungkir kemaringisar. Siap-siap untuk persalinan, untuk babaran. Ayo. Babaran, persalinan, syirai bayi malik kemaringisar. Ngi syirai. Lah, jungkiran bahasa arabe. Kabun, kabun, kabun. Wong jawa, Wong jenihono coroko. Kon ngucap kabun. Metune kebak. Dong umur pitung wulan. Kandungan acara neting keban. Acara tujuh bulanan. Mening sota kawan. Wacake kur'an. Wacake sholawat. Kemudian apalagi? Wulung wulan. Jari ibunya bayi naik wulung wulan. Ngenomi. Mange sembilan bulan. Tua lagi. Sepuluh bulan. Ngenomi maning. Semalam sebulan. Tua maning. Gendom setahun. Ngenomi maning. Cenggotan. Eh, ibunya belum tahu. Singarane bayi paling enam. Ya, bali paling enam. Karena disesar itu umur enam bulan. Minimal umur enam bulan. Nah, bayi naik wulungan maksimal umur naik wulungan patang tahun. Eh, omongi kiai orang antel. Empat tahun. Siapa itu? Tapi orang KPKP. Ini termasuk sing kelebihan. Artinya apa? Kelebihan dari Allah diberikan. Ini orang KPKP. Ini siapa? Yang hamil empat tahun. Bayi yang dikandungan empat tahun. Seorang ibu. Ibu ini pun Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Kita kenal Imam Syafi'i. Di perut kandungan ibu. Empat tahun. Tapi kan buatan umum. Ini pasti wujud keagungan. Ini Gusti. Allah. Tapi rata-rata ya sembilan bulan sepuluh. Sepuluh ha? Hari. Sepuluh tahun. Sembilan bulan sepuluh. Hari umur rata-rata. Nah iya. Sangang bulan sepuluh dinah lahir. Ini kembak. Mutamaro. Mas Danang. Menun sebu. Kulung buten ngandani. Kita ngaji bareng. Nah ketika lahir. Mas Danang. Sebagai seorang ayah. Ketika lahirnya. Kuping tangan kuping kiwa. Diwaca ke Adan. Kelawan ikau mah. Men ora ke disitan. Di bisiki karose. Setan. Kuping tangan Adan. Kuping kiwa. Ikau mah. Lepitung dinah. Mas Danang. Tujuh hari kelahiran bayi. Apa tugas ayah? Ayuhasina Ismahu. Berilah nama yang baik. Karena nama adalah doa. Nek cara wong luar. Ngarani. Nama membawa hoki. Islam. Nama membawa doa. Jawa. Asmokinar yojopo. Mas Danang tanya. Mas Ulin. Apa anak tata caranya. Jendengi bocah. Kalau jendengi manut. Kitab tafsir. Anak aturannya. Aturannya bagaimana? Memberi nama anak. Niki. Ini muten ngaji. Muten ngertos. Kalau memberi nama anak. Ini aturan kitab tafsir. Dipakai yang monggom. Muten muten masalah. Tapi kan ini. Kitab tafsir menarangkan. Dipakai yang monggom. Muten muten masalah. Kalau yang lahir adalah anak lanang. Cowok. Ucah lanang. Bayi lanang. Kayak nyong. Iya. Bayi lanang. Cowok. Nama anak lanang. Nama depan. Huruf depan. Bayi laki-laki. Necoro kitab tafsir ngikut nama depan dari nama ibune. Huruf depan dari nama ibune. Misalnya ibune. Kenapa misalnya niki? Em. Misalnya engkau sing lahir anak lanang. Ya neksaget ya. Neksaget. Necoro kitab tafsir. Niki mbak mutamaro. Ya paling orang ya. Anak lanang ya. Melu mbak mutamaro. Ngarapai. Em. Ya siapa terserah? Muhammad. Siapa? Kan em. Ngancenget. Kalau yang lir adalah anak perempuan. Ngikut nama depan dari mas Danang Aprilianto. Berarti namanya. D. Misalnya dia. Siapa? Misalnya. Nganggu cara siapa ya boleh? Boleh. D. Anak wadun. Siapa ya mas? Darukunah. Ya sing mandan gaul sing ngapat. Darukunah. Lir. Ya terserah. Dwi mara sapa terserah. Dwi mara dona mas sapa kan. Ya yang penting. Niki nik cara kitab tafsir. Dipake ya monggo. Mungkin masalah. Kok bisa mas? Kok hubungannya kalau selanjutnya? Anak lanang nempel maring ibu. Anak wadun nempel maring. Bapak mulan dijenengan aja heran. Rata-rata di antara kita. Anak lanang lulute maring ibu. Nih anak wadun lulute maring bapak eh. Kok bisa? Sampai ilmu jawa juga mengatakan. Ilmu jawa anak kalimat. Meriatini watone bocah. Bina kelahirannya bocah. Selasa wakhe. Apa minggu pun. Apa-apa lahirnya bocah. Nek ibu nih purun meriatini muasani watone bocah. Nonse ibu. Bukannya jari. Kita menggugah kembali. Nek ibu kersawang tua meriatini anak. Sing tugasnya meriatini anak lanang. Muasani watone anak lanang. Tugas dari ibu. Anak wadun sing meriatini muasani watone anak wadun. Tugas dari ayah. Mergane apa? Tanggung jawabnya bapak. Sing tui anak watone abote luar biasa. Anak-anak bocah watone ngkarang talo. Koh perilakune kurang baik. Perilakune orang yang go norma sosial. Sing pertama kenang dosa adalah bapak. Ngantimeng ko anak watone diboconang wonglanang. Diboyong nang wonglanang. Sing tugas pertama dati wali nikah anak watone adalah seorang bapak. Tung gini monggi. Mulanya ini ke anak watone. Ketika njenengan punya ayah mandan galak. Njenengan bersyukur. Galak ke bapak. Begitu cintane anak kepada anak watone. Jaga titipan negusti Allah. Sallallahu ala muhammad. Dijenengi nama yang baik. Nek jaman kunakan. Segelamnya dewek ulin jenengi. Ibu caleritin apa? Selasa. Pasarane pon. Sapa jenengi? Sabon. Selasa. Pasarane wage. Gampang baik. Selasa ketemu wage. Sage. Lairi satu ketemu pahing. Tuing. Apakah kena? Ya kena. Boleh masulin. Boleh. Siapa sih ngelarang? Tidak ada masalah. Berarti tengger. Oh berarti ke bocah lehernya satu. Baik. Tidak masalah. Cuma. Siki zaman milenial. Siki modern. Bocah sekolah eduwar. Kulah. Mantap. Sarjana. S1, S2, S3. Tekan S teler. Di ambak KB. S1, S. Narjana. Kok S2 ini magister. S3 ini dokter. Penemuan. Profesor. Tadi bupati. Bupati kok jenengi tuwing. Ya kan kayu kurang bagus. Ya tidak masalah. Ya tidak ada masalah. Jenengkan wong dua. Cuma kita sudah ngaji. Jangan lagi mengatakan. Apalah arti sebuah nama. Ya kan no. Dawe acara. Nangalun-nalun pemalang. Acara gede. Sambutan. Selanjutnya. Bapak Bupati tuwing. Kan kayu kurang gagah. Kurang wibawa. Oh iya. Tur kurang ada maknanya. Maka. Pedoman kita adalah. Corokan jeng rasul. Ayuhasina ismahu. Berilah nama anak. Nama anak nama yang baik. Mergani nama membawa doa. Apakah Rasulullah mengajarkan. Sangat mengajarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang merasusu mendo. Ngertes mendo. Kenapa? Lah. Waduh saja meliriku loh. Waduh. Ketika merasusu mendo. Susu kambing. Nikus. Jeng Nabi lagi merasusu kambing. Merasusu mendo. Itu ada sohabat berdatangan. Lah kan jeng Nabi menawarkan. Sohabat. Gaya Rasul. Ono sing rewangi akla pora. Loh. Sambil merebutan. Saya ya Rasul. Saya ya Rasul. Saya ya Rasul. Takoni ngara kan jeng Nabi. Saya ya Rasul. Man anta. Kue sabah. Nama saya murro. Bukan maro. Murro. Murro. Kue artinya pahit. Aja kue murro. Engkau susunnya rasanya pahit. Tane semaro. Murro. Tula ya Rasul. Kue sabah. Nama saya Hajarun. Apa? Hajarun. Hajarun artinya watu. Aja kue hajarun. Kue susunnya orang metu. Bang watu. Terakhir. Saya ya Rasul. Man anta. Kamu siapa? Nama saya Sahel. Apa? Sahel. Oh. Sahel artinya mudah. Sahel artinya gampang. Yowis sahel baik. Bensusunnya mengkometu. Gampang. Tadi begitu pentingnya memberi nama yang baik. Karena nama membawa doa. Allahumma. Iyawis ngaji tugasnya Mas Danang. Nanti insya Allah turiah penjenengan. Letpitung dinane diberi nama. Sekalian anak rejeki bu. Akhekoh. Apakah Akhekoh zaman seturungan Nabi sudah ada? Sudah ada. Tapi namanya Akhekoh Jahiliyah. Sebelum ada Rasulullah Muhammad. Misalnya Akhekoh. Singtika kamu bocalanang. Kemudian apa? Kekah tetap kekah. Singtika kamu bocalanang. Nyembelih orang terima kambing. Wong zaman Jahiliyah. Jahiliyah bukan orang bodoh. Tapi wong pinter. Tapi keliwat pinter. Jadi ini keblinger. Beda kan orang bodoh. Peng Jahiliyah. Dulu itu kegelapan. Itu bukan bodoh mergane orang terima. Tapi pinter. Kelipat pinter. Jadi ini keblinger. Keboca diaketok. Bocalanang. Men hebat. Men sangar. Orat lima nyembelih kambing. Bu zaman Jahiliyah. Nyembelih macan. Nyembelih macan. Nyembelih singa. Bulanin jenangan. Mekah mit di Amerika. Sang jenangnya ingon-ingon. Orat terima oyen. Orat terima kucing oren. Orat terima kucing. Ula iya. Sang mekah mati nani. Kup sultan-sultan kaisin nangkana kaisin nangkana kaisin nangkana kaisin nangkana. Orat terima nginggu apa? Kucing. Ngorak. Nginggu macan. Moh-moh. Jenangan buka ke Youtube. Sang jenangnya Sultan Araf. Karena ingon-ingon aneh. Turu beka roma. Macan. Ngone-ngone segede sekali nungkana. Nyembelih macan. Mengkok. Darah yang keluar muncrat dari gulune macan. Diwadai. Untuk mandi anak yang diagekoh. Ben bocah hibatekoyomacan. Ben bocah ampuekoyomacan. Ben bocah saktinikoyomacan. Wibawanekaya macan. Nangkarang talo yaakemacan. Mamah cantik. Iya. 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 Niki. Akeko. Apike bocah Akeko Bu. Mas Danang. Mbak Mutamorok. Tujuh hari kelahiran. Dati bocah diberi nama. Potong rambut bayi tersebut. Rambute sepira abote. Dikurskan dengan harga perak. Untuk zakat bayi tersebut. Pitung binane. Syukur-syukur. Anak rejeki. Sekalian Akeko. Anaklan yang wedus seloro. Anakwat dan wedus. Siji. Mas Ulin urung anak rejeki. Nang pitung dinane. Bocak kelahiran. Pripon. Tikal pitunai maning. Berapa? 14 dina kelahiran. Nek urung pripon Mas Ulin. Tikal pitunai maning. Selikur dina kelahiran bayi. Nek ora kapan maning. Kapanpun rosan deleng tanggalan. Kapanpun boleh. Rosan deleng tanggalan. Rosan deleng tanggalan. Kapanpun saja boleh. Apakah ada batasannya Akeko? Tidak ada batasan. Usia Akeko. Wong tua, maring anak. Umur anak yang di Akeko. Tidak ada batasan. Cuma nek jenengan takkon. Batasan afdole. Utama nek mengkeka hanat. Minimal pitung dina kelahiran. Maksimal sedurung agil balik. Ini batas utamanya. Batas afdole. Tapi bocowis SMA di GK kena mas? Boleh. Anak ikulah wis bocok. Misalnya ini mas Danang di Akeko oleh Pak Sunarti. Sudah menikah. Boleh di GK? Ya boleh. Tidak ada yang melarang. Boleh-boleh saja. Wong tua, maring anak. Boleh. Cuma nek mas Danang sudah menikah di GK oleh Pak Sunarti. Boleh? Boleh. Cuma saran saya nek mas Danang di GK. Rosan nganggu acara potong rambut. Ya usah gede nih semangat dipotong rambut. Diputer-puteran. Di jari. Ya Nabi salam alaikum. Diputeran anak. Ya Rasul. Rosan nganggu acara-acara seperti itu. Cukup kekan saja. Syukuran. Gipung gede. Iya. Pitung dina. Kemudian tugas dari Mas Danang dan Mbak Mutamara. Ayah dan ibu kepada anak-anaknya nanti adalah mempersiapkan generasi Sing Soleh Kelawang Soliha. Sebagaimana Allah mempersiapkan Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana Mas Danang mempersiapkan anak-anak-anak putu. Dari Pak Lasinu almarhum. Dari Bapak Sunerti Ibu Riyatun. Anak-anak Sing Soleh Kelawang Soliha. Mempersiapkan. Kenapa? Pengen mulia nang karang talo kutu nganggu ilmu. Man arodha dunya fa'alayhi bil'ilmi. Sabawang kepingin mulia nang dunya kutu nganggu ilmu. Man arodha akhirah fa'alayhi bil'ilmi. Sabawang kepingin mulia nang akhirat ya kutu nganggu ilmu. Faman arodha huma fa'alayhi bil'ilmi. Sabawang kepingin mulia loroh loroh na dunya akhirat jelas bagai ilmu. Sabawang kepingin mulia nang dunya kepingin kutu nganggu ilmu. Contoh, tangan kita sama, lidah kita sama, tubuh kita sama Bedanya cuma satu, tangan kita, lidah kita, anak ilmu Ketika lesan dibaringin ilmu, menghantarkan romo kiai haji muammar ZA Mencapai tingkat dunia internasional, membawakan lantunan ayat Quran yang mantap luar biasa Liling jagat, gumirat, gara-gara apa? Sangung ilmu, lesan dibaringin ilmu hebat Keliling jagat, keliling dunia, korik internasional, kenapa? Singurung suwek, istana negara, siapa kaya? Karel Wongkongeneko dibanding-banding ke Ini pembelu nyanyi apa raja Wongkongeneko dibanding-banding ke Saing-saing ke, ya mesti kalah Ta'oya'oyo Orang mampu Mungsa kuatku Mencintaimu Ku berharap engkau mengerti Di hati ini Hanya ada kamu Keliling Indonesia Gara-gara apa Walaupun lagu itu Karena apa Tangan Ya Allah Pengrajin kayu Ukiran api Gawai majid Gawai mergane apa Mergane tangan Tukang sound system Operator sound Mencapai mulia Sone laris Gara-gara apa Huli ngudakudek sound Gara-gara Yang ada aturan ini Anak ngil Muni Di tulangan hadbah-hadbah belakang Ini Konsepkan ansar Konsepkan ansar Sapa-sapa ansar Silik Seseorang Seseorang gede Terbang Nekwish Kapokaiu managing Nekwish Kapokaiu manjing Nekwish Kapokaiu manjing Nengil Muni lho Gamelan Sama-saja Anasaran temung Kempul Suaranya beda-beda Nunduknya beda-beda Tapi jadi satu Hebat kenapa Hanya orang-orang iya dalang-dalang mencapai mulia gara-gara pandunya anang ilmu oh iya ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipto kumelareng bumi langit uka surya me kemendong isen isen ing jagat kang sopoyo menung soke lemoh sungkor katungkul mburu kadonyan satma dolali mati wayang ya anang ilmune suara gede suara cidik anang ilmune suara gede kulo walaupun kurus gering tapi kulo seneng suara gede korang antel mari kita buktikan brotoseno bergudara kan gede duur persis kulo ini gemuk yang tertunda guys suara gede kulo walaupun gering kulo seneng suara gede ngewawaknya gede duur ngureg kulo doro brotoseno nanakulan nangkulo brotoseno yuk kajah seno jagal bilowo karom malang-marang kelima apa malang kereke apa mau bandar ingin kelek ini malang kedek Kulo seneng suara gede, saya bukan anak dalang, kalau saya anak dalang wajar, wajar, patut Tapi saya bukan terah pedalangan, saya bukan menuntut ilmu di pedalangan Saya cuma ngeven karo bayang, ngeven karo njang sunan kali jogo, termasuk saya termasuk golongan Orang yang rodo kurang enak di kuping, ada kalimat japa tinggir ngombe Anakmu, anakmu ingin rindu Saya pernah ditanya kemarin, Mas Zulin, saya mau tanya, menyenangkan kan budayawan, lebih pun sih Anu mas, kenangap ini bagaimana yang lagi viral, apa sih? Lalu gue cokot tinggir ngombe gawet, jadi pikir marahi Muhammad Toku kacang, kayu nemri, cabis gadung, sayangmung dianggap Ngondingin Ngondingin Begini, tanggapannya saya Saya tidak pernah Kulau paling mutan seneng gawe kontroversi Paling mutan seneng memperbesar masalah Kepengennya si ngadem-adem Uya senengnya si ngadem Ngadem, ngapas si kasak-kaseng ngapas Tanggapannya saya cuma satu Satu saja, kenapa Mas? Sing gawe lagu, kenal joko tinggir apa? Orak Nek orak, bacar Ya wis bok, rampung Ngorak kenal joko tinggir Nomor dua, saya malah terima kasih Kasih gawe lagu Walaupun memang ketidaktawan itu Membuat nama joko tinggir di mana-mana Setidaknya wong dati pada takon Sapa sih joko tinggir Mari kita Nyanyikan Apaan sih? Nyanyikan Rasulullah Muhammad SAW Kagungan putri namini pun Sayyidah Fatimah Ini kami mengerti selisilah Lari-lari Dari Rasulullah Muhammad punya putri namanya Sayyidah Fatimah Dinika Sayyidina Ali bin Abi Oleh pernikahan itu punya putra namanya Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Dari jalur Sayyidina Hussein Putune Nabi namanya Sayyidina Hussein Hussein punya putra yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin Punya putra Sayyid Muhammad Baqir Punya putra Sayyid Ja'far Sadiq Punya putra Sayyid Ali Uraidi Punya putra Sayyid Muhammad Al-Naqib Punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi Punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir Punya putra Sayyid Ubaidillah Punya putra Sayyid Alawi Awal Punya putra Sayyid Muhammad Punya putra Sayyid Alawi Punya putra Sayyid Ali Khaliqasam Punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat Punya putra Sayyid Alawi Ammil Faqih Punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir Punya putra Sayyid Abdullah Han Punya putra Ahmad Jalaluddin Han Punya putra namanya Sayyid Jamaluddin Al-Hassain Al-Kabir Masuk Tanah Jawa Terkenal di Mojakarta Bumi Mojabahit Siapa namanya Ceh Jumatil Kubro Punya anak diantaranya namanya Maulana Ishak Menikah dengan putri Raja Belambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sangoro Anak perempuan namanya Dewi Sekar Dadu Pernikahan itu punya putra namanya siapa Namanya Ainul Yakin Terkenal di Sunan Kiri Mojana Ishak punya saudara Namanya Sintan Mojana Malik Ibrahim Asmoro Kondi Terkenal di Sunan Gresik Gresik punya putra namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel Ngampel punya putra namanya Sayyid Mahdum Ibrahim Terkenal di Sunan Bonang Bonang punya adik namanya Sayyid Sharifuddin Raden Qasim Terkenal di Sunan Dracat Dracat Singgawet Tembang Mojopat Pipit Mas Kumambang Mejil Kinanti Sinom Asmorondono Gambu Tekan Pangkur Megat Terupocong Lansapan Unggalane Imbuane Bu Yud Canggah Waring Udek-udek Gantung Sikur Tarangan Bodol Ketepuk Bosok Bung Jawa Jilang Jawa Ibu ya Bung Jawa Jilang Jawa Sunan Dracat Sunan Bonang punya murid Namanya Sunan Kalijaga Oke Sunan Kalijaga Muduni bita-bita Sunan Kalijaga Singmudun Maring Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng Ngilmune Sunan Kalijaga Mudun kepada Sunan Geseng Geseng mudul ngilmune Mbah Cokrojoyo Kepada Pangeran Benowo Benowo kepada Pangeran Sambu Lasem Kepada Mbah Jabar Tuban Kepada Mbah Sofyan Tuban Kepada Syekh Abdul Halim Boyolali Kepada Syekh Abdul Wahid Salatiga Kepada Mbah Gareng Mbah Khairan Purwadadi Kepada Mbah Ash'ari Kepada Hadratu Syekh Hashim Ash'ari Nahdlatul Ulama Mulani mong N.O Orang utik-utik perkara ajaran Wali Sangas sebab Ngerti sejarah Ngerti silsilah Mulani orang gampang ribut Orang gampang Kafir Bet'ah Ngerokok Kaya Dewi Sunan kalau Joko punya murid lagi Namanya Sultan Hadi Wijoyo Keraton-Keraton Pajang Namanya Mas Karebet Sultan Hadi Wijoyo Kondangnya Joko Tinggir Singteng Pajang Namini pun Joko Tinggir Singteng Jipang Namini pun Haryo Penansang Ya seorang Ya seorang Wali Kiyai Penyebar agama Ya seorang Umarok Pemimpin Negara Maka tanggapan saya Dari segi kalimannya Tidak ada Pelecehan Tidak ada Pengginaan Boten Joko Tinggir Ngombe Dawat Mana ada Kalimant Pengginaan Boten Nonton Cuma Cuma Canta Canta Mawan Canta Mawan Canta Sampai Ketuaan Sore Rohani Bunti Mas Rohani Oh Pak Rohani Ngombe Dawat Coba Kita Kita Alon Dari segi kalimannya Ada Kepangginaan Boten Nonton Gini Mas Laya Pejoling Ngombe Ciyu Pak Rohani Ngombe Ciyu Kan kayu Mantan Yang berbagi Banget Tapi dari kalimannya Halal Tidak ada Mas Mas Rohani Ngombe Dawat Dawat Tidikilingan Banjarnegara Dawat Ayu Dawat Banjarnegara Segeranya Selegi Apa Ya Dawat Ayu Dawat Banjarnegara Masakan Minuman Tradisional Apa Salahnya Mas Rohani Ya juga Suka Minuman Tradisional Apa Salahnya Tidak Ada Masalah Cuma Ketika Kalimat Ini Dijadikan Sebuah Tembang Dinyanyikan Oleh Anak-anak Seperti Olok-olokan Mas Rohani Lagi Nyepeda Motor Bocah-bocah Bocok Pada Kumpul Mas Rohani Ngombe Dawat Nang-anak Nang-anak Mas Rohani Roto Walaupun Dari Kalimatnya Tidak Ada Masalah Tapi Ketika Kalimat Itu Untuk Olok-olokan Kok Rasanya Kurang Etis Nomor Dua Joko Tingkir Sudah Wafat Apakah Pantes Ketika Nama Yang Sudah Wafat Dijadikan Bahan Lagu Sebagai Bahan Lagu Hiburan Kecuali Bahan Lagu Yang Membuat Edukasi Joko Tingkir Wali Jowo Murid Tenjang Sunan Gali Joko Wes Masor Neng Tanah Jowo Yodati Wali Yodati Rojo Yodati Wali Yodati Rojo Lo boleh saja Kenapa Mengandung Edukasi Pendidikan Oh R.A. Kartini Dibikin lagu Karena mengandung Pendidikan Tadi Kenal Libu Kartini Tidak Masalah Tapi Kalau Sebuah Nama Wali Dijadikan Bahan Lagu Hiburan Di telinga Kok Rasanya Kurang Etis Sama Kayak Tadi Mas Rohani Ketua Ansar Kalau Dijadikan Lagu Mas Rohani Ketua Ansar Piyayini Andaf Ansar Misale Kan Yang Disanjung Juga Bunga Mas Rohani Nyebeda Motor Lewat Terjalanan Bocopo Pada Jagongan Kumpul Kumpul Pada Pada Tolan Pak Rohani Lewat Pak Rohani Ngombeda Bocopo Rasanya Mas Rohani Bagaimana Apalagi Joko Tinggir Sudah Bocopo Apalagi Seorang Wali Apalagi Seorang Raja Dari Dari Kata Katanya Tidak Ada Penghinaan Cuma Ketika Kalo Dijadikan Bahan Mainan Hiburan Saja Kok Rasanya Saya Sebagai Orang Jawa Yang Mempelajari Sejarah Kok Rasanya Hati Saya Meronta Ronta Iya Hati Saya Terima Walaupun Tidak Ada Penghinaan Tapi Saya Terima Kasih Kalau Sikawa Lagu Setidak Nih Minta Maaf Juga Karena Ketidak Tauan Tidak Pada Tak Sapa Sik Joko Tinggir Alhamdul Saya Orang Jawa Ngaji Tetap Pake Cara Jawa Ngaji Kulo Pake Pelankon Orang Nganggu Hilem Nah Nah Ngaji Tetap Pake Pelankon Nah Ngapun Tan Maka Pedoman Saya Adalah Islam Mendalam Arab Di Gara Jawa Di Gawa Barat Di Ruwad Nomor Dua Selamat Orang Perilaku Penyakit Dari Allah Betul Lungan Saking Allah Betul Tapi Tekan Lungan Penyakit Apa Lantar Satu Omong Dewek Nomor Dua Perilaku Dewek Termasuk Aja Seneng Mangan Nang Jerok Aman Apa Bu Gue Marai Ketika Meriang Penyakit Orang Mari Mari Nomor Dua Sing Merna Penyakit Orang Mari Perilaku Dewek Nomor Dua Ibu 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 Nek Ngodok Banyu Ngodok Pedang Ngodok Banyu Pake Nopo Ceret Pansi Tonton Sing Pansi Tonton Sing Nggak Misalnya Nanti Ceret 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 Terima Banyu Dimasuk Dimasuk Sork Ketika Dimasukkan Air Kemudian Dinyalakan Apinya Bluk Kemudian Panas Sudah Mendidih Ditaruh Tremos Sekalian Dikawek Kopi Dikawek Teh Dan Melaki Unjukkan Ketika Masih ada Sisa Ceret Setengah Misalnya Ditaruh Lagi Di atas Kompor Karena Dijamkan Lama-lama Dingin Selat Cue Adem Ketika Ibu Kepengen Ngunjuk Panas Maning Aja Ceret Matang Dikodok Maning Ada Kebiasaan Godok Banyawis Matang Kue Marai Meriang Oram Mari Mari Yang masih Banyak Kebiasaan Di Laira ini Singwis Matang Taruh Untuk Minum Karena Sudah Matang Pengen Banyu Panas Lagi Yang Shingga Sementah Sementah Penyakit Datang Dari Allah Lungan Soko Allah Betul Tapi Tekolan Lungan Penyakit Butuh Yang Namanya Lantaran Apa Dua Perilaku Nede Sallu Allah Mohamed Saya Orang Jawa Termasuk Islam Mendalam Arab Dikarab Jawa Dikawa Doa Jawa Dipakai Boleh Mas Boleh Tapi Depan Belakang Udu Ono Patroke Pen Jawa Orang Kelangan Iman Islam Layak Rujuminat Dunya Illa Bil Iman Aja Pada Wani Mati Ninggal Nantunya Illa Kecuali Bil Iman Iman Islam Bakale Husnul Khatima Saya Kalau Nunggu Kadang-kadang Ada yang Pakai Bahasa Jawa Tonton Kono Mbah Kaki Kaki Mbah Dipamiti Putu Mbah Kula Ceng Ngo De Armangkat Kerja Maring Jakarta Lampai Ngetika Ya Wis Ngana Muga Muga Nangkana Langkah Apa Apa Bocai Mangkat Maring Jakarta Seminggu Balik Nangkapa Sila Nangkana Langkah Apa Apa Balik Balik Baik Mbah Mbah Kakung Lenggaset Lenggaset Mbah Kakung Niku Putu Ini kan Perhatian Karo Kaki Kanu Mbah Monggo Dipunun Jukrin Niku 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 Putu Perhatian Karo Kaki Monggo Mbah Dipun Jukrin Iya Putu Maturun Putu Alhamdulillah Malim Mbah Nunggu Siap Alhamdulillah Ya Allah Kembali Ke Pengajian Ilmu Jawa Dipakai Dungu Jawa Kita Orang Jawa Jalali Jawa Nih Ono Mbah Kakung Mbah Kulut Di Tunggan Cakel Sirai Boca Kiputu Nih Jok Bismillah Jaka Ketinggalan Bismillah Hirrahman Hirrahim Semuanya Disana Renggar Allah Depan Nih Bismillah Mburini Dipadok Dengan Kalimat Saking Kerasane Gusti Menggun Jagani Iman Wom Jawa Islam Dipakai Jawa Dipakai Warah Masalah Tujuan Podo Selamat Gara Agusti Allah Dungu Islam Dungu Jawa Bismillah Hirrahman Hirrahim Bicara ilmu Dati Boca 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 Bicara Dengerti Jawa Mbah Bismillah Hirrahman Hirrahim Honggo Honggo Tri Honggo 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 Tri Honggo Hono Giling Soko Kiblat Papat Wetang Kibul Kulon Lanlor Tumpakane Lembu Putih Cementine Penjalin Tinggal Kendaline Ulo Lanang Indang Indang Danyang Danyang Honggo Honggo Tri Honggo Hono Giling Soko Kiblat Pancering Papat Tumpakane Lembu Putih Cementine Penjalin Tinggal Kendaline Ulo Lanang Indang Danyang Merikayangan Ilu-ilu Banas Sepati Bacul Para Satu Saksi Begumpe Gumbel Gendrookun Di Tumpakane Tumpakane Mengat Putu Moga-moga Seliramu Nandalan Orang Menghalangan Apa-apa Moga-moga Taku Jekna Sing Nandalan Kepang Sing Megara Sepayung Agung Gede Langgang Selamat 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 Ba'olah suargane gusti Allah Alhamdulillah Adiknya Margudoro namanya siapa? Raden Janoko, bocah cili, gering, putih, ganteng, gondor, sedikit bilang konan Siapa? Raden Janoko, Satriani pun di Madukoro Kenapa namanya Janoko Satriani Madukoro? Mari kita tuntaskan Yang namanya Raden Janoko, Kesatrianin tempatnya, Kesatrianin namanya Madukoro Madu, mad kue bacaan panjang, mad bacaan panjang Mad tobi'i, mad wajib mutasil, mad jaizmun pasil Mad bacaan panjang, madu, manis rasa nekoro Al-Quran Pong nek seneng mocoh Kur'an bakaleh Kasatrianin madukoro Namanya Raden Janoko, fa'innal janatahiyal makwa Suara gosing dati banggunane Alhamdulillah Ternyata wayang sudah sesuai dengan tuntunan syariat Maka saya adalah seneng karena wayang Adik-adik yang ke saya, Mas Hulin saya belajar wayang Dalang boleh? Boleh banget Tapi syaratnya siji, apa mas? Ngaji dulu, maka di gubuk saya garasi ada tempat yang dalam Kula pribadi, waduh pribadi Ada keliru, ada wayangnya, ada gamelane, setitik Boten Kadah, di samping garasi Kula Niku wonten, usola, tepeki, lari ngaji Setelah ngaji, Mas saya belajar dalam Boleh, boleh banget Tapi ngaji dulu, Mas Onji Ya si ngaji nih mantep, karinya ke wayang terserah sopoh Wayang si ngalus, canoko Kula wonten ada, usabdo, pangantiko, kanjeng ibu Warkudoro, wibowo, gede-duwur, yuk suaranya gede Roto sinu, yuk gajah sinu Wayang sing galak Kula kan asil ini mutan sakit galak, kula kan asil ini lemah lembut Asil ini kula lemah lembut, mutan sakit galak Tapi karena wayang ada galak, ya kuda iso galak Koko Prabu, bolo dewa, bolo dewa Koko Prabu, bolo dewa, mok roto ngungal ke dodo Anggerin, mok roto nyukma Jangan dahulu, jangan takannya Jagad diwa ngurut roo, jagad naramu ditom ilah dalah Iya ya Iya Prabu, cabunu diwa Saudara ga lagi bagi yang Export kat sporting Mayang berkub yang sungguh sparkly perlebihan Yono, bayang yukaya menungsa, menungsa yukaya bayang Bidane, bayang rampung, pagelaran, manjing kotak Yowes, ngesok kena tinggumeneh Menungsa manjing kotak kuburan Nompok pengadilan cuci, pengadilan negus Tidak ada pertanggung jawab, bansing Bener-bener pengadilan Kan ngonton gitu? Nah coba nih, bayang wedo Lihat kan ada kaya wanita di Karangtalo, ada sing galak Ada? Ada sing alus banget Ada sing cuek bebek Lihat ya? Ada sing setengah lenceh Seperapat lenceh Monton, belas banget lenceh-lenceh Monton, mm-mm Bayang sing alus, kono, sembodro Sembodro mutan sakit bosok Mutan sakit bosok Bodro berotak joyo Nekcaraan TV Subadra Subadra Nekcaraan TV Maning, Krishna Kayak kan yang warnanya biru, kartun kaya Kakangnya Krishna, jenengnya balaram Nekcara Jawa, Kakangnya Krishna Nekcaraan nama ini pun pulut diwo, nama asli nama lainnya balaram Buloromo Yoprabu pulut diwo, kok krosono, wasi jalo duro Huluyudo waneng pinto Neku kan gitu? Neku Kenapa mau? Bayang wedon Sembodro Garwaku Brotojoyo Garwaku Brotojoyo Sembodro niku Garwaku Brotojoyo Alus Orang bisa bosan tapi alus Mas Janoko Kuntan Ono dawuhmu Apa kangmas Pengiran Tapi nang tengkar nang tolong Butan tadi Lalu Nika ono lindu 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 Lalu Ono banjir Banjir Tolong Ono kebakaran Kebakaran Ya saya legas Lalu Ono sing halus Sawang banyak gitu Ono sing Lenje Lenje ngepontan Bangkirin Lati perpustakaan Kang mas Dah ya Masih betul Orang-orang yang nyanyi aku Kang mas Sing jenangnya huruf lenje Itu ada di huruf S Apa sih Apa sih Nah yang seneng di dalang Ya kutu iso galak Kutu iso halus Kutu iso Kan ada suluk Sing Nangis Nlongso Yang menggambarkan Dupan manusia Menungso Ya kayaknya Ada gambaran seneng Ada gambaran Sing Roto galak Lenje Lagi perang Ya sing Kereng Dodo montap Lirginetap Ku mejot patuning Lati Netro Kocang Ngarantir Itu Pemolo Cokro Cokro Bang Iwangi Wawa Hangis Sing Lagi dodo Montap Lagi marah Ketika Ono Wayang Mati misalnya ngentiro konggonmu tiba sukmane kontrang kantringan lirku meleyanging potro kangkati uping samirono mondro ieng winan cano jati walelok ieng lakonek kresna duta mulanya nginjang bayangan teman-teman kadang bayangan bayangan kulit laki nginjang laki nginjang laki nginjang laki nginjang cuman mbok menawa purun mbok menawa purun iya 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 laki nginjang bayangan kalau bukan kita siapa sih nguri-nguri. Kadang-kadang kita sudah melupakan Jawa. Kenapa? Di sekakian dolanan setan. Gepeng HP. Ya. Pramilu ayu alon-nalon kulapan jenengen sami. Nala barokah teng Tanah Jawa terutama teng Ampel Gading terutama teng Karang Talo Merigi. Mungkin-mungkin berkai masyarakat Karang Talo dan sekitarnya. Dungo sapu jagat Rabbana atina fit dunya hasanah wafil akhirati hasanah. Waqina azab an-nar. Walhamdulillahi rabbil Al-Qulb mu'dayyan Al-Qulb mu'dayyan Al-Qulb mu'dayyan Biqaa al-Nabi Ya nabi wa salla wa salla Al-Qulb mu'dayyan Nabiina l-Mushar'a Nabiina l-Mushar'a Kore'a Bikhani jadal kubura Wafadima tansahra Bikhani jadal kubura Wafadima tansahra Shaluna bih dunia Fasuna bih akra Bikhani jadal kubura Wafadima tansahra Bikhani jadal kubura Wafadima tansahra Adbid ala l-Husani l-Arqa Bala waranud alawa Adalqa Adzini ya Rabu lana l-Ghalqa Adbid ala l-Husani l-Arqa Adbid ala l-Wafadima tansahra Adbid ala l-Wafadima tansahra Ayo masyarakat Karangtalo Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa Barat diruak Bangsa yang besar yang menghargai Jasa-jasa para pahlawan Ketika wong ngaji agomo Bagus Tapi jangan melupakan sejarah Bukti wong NU Orak lalian sejarah Anak budaya Anak budaya Anak budaya Irim dungo Yasinan Yasinan Tahlilan Bukan apa-apa Ini berarti Masyarakat Karangtalo Berarti Warga NU Paham sejarah Dan tidak melupakan jasa-jasa Para pejuang agomo Dan negoro Mulani Jara kubur Kirim dungo Tahlilan Allahumma Ajarani Walisa Nga Warna Warna Dikir Tahlil Kirim Tungo Lata Nanak Macak Qur'an Dan Salawat Golina Ziarah Kupur Jangan Tidih Lelena Anak Caran Nidak Wa Kelawan Budaya Umpamane Koya Sunan Pintu Torim Lampu Ati Orak Mi Vo Tuk Enak Kamo Bisati Amal No Wiscap Bukten Rikola Zaman Semano Ha Keporo Menongso Imbah Braho Al-Fatihah Al-Fatihah Allah tidak memandang wajahku wajahmu Allah tidak memandang pasurianku Pasurianmu, Allah tidak memandang Mukaku mukamu, Allah tidak memandang Raiku Allah tidak memandang wajah kita Wa'amualikum tidak memandang harta kita Tapi Perjuangan hati kita, niat kita Wa'amualikum dan ngamal Hidup yang penting Perjuangan ini berproses Insya Allah Al-Fatihah 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 adalah orang-orang NU, nah di nahdiat, marga NU, genderane NU, kulun jendengan, insya Allah, diberkai kaliporo ulama-ulama NU, direklawan Islam, amin Allahumma, lantaran di sekolah, kenteng jalur agama, lantaran MI, Pak Udrin, Pak Ud, MI, madrasa itu tidak iya, kenteng madrasa sana, ini cara kita, cara kulun jendengan, dalam kulun jendengan, mewujudkan generasi anak-anak orang, kalau konten ambil keting, anak-anak sing salih salihah, amin Allahumma, biberkatil fatihah, wa'udhubillahi minashiridhan ranjim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanirrahim, imanikimidid, iya kena'budwa, iya kena'sta'idih, tina surat al-musnaqib, gheril ma'udhubi alihim, walau ta'alim, amin, barisan pun, dongane pun ngurung bojo, jane pun ngurung patih, tijabah pak, tapi ya, gak rapapalah, enggak, nanging, saya istu, dongokulo dereng mandi, tapi kulo mantep, sing samirahu, dongane banget-banget mandi, tijabah karo Allah, Allahumma, ramilong, kulo namu menghantarkan doa, kita semuanya mengaminkan, insyaAllah dongokulo jendengan, mewujudkan karangtalo, ambil gading adalah desa, adalah kejamatan, wilayah, singbal datun, tayibatun warabun ghefur, tempat singbi berkaih, kali Allah, anak-anak soleh-soleh, keluarga ingkang, sakinah mawadda warahmah, rejeki lancar kata barokah, jagat kulon jendangan, dari-dari sarang-sarang, sohantam mekah, dan madinah, Allahumma, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina, wa Habibina, wa Syafina, wa Dharina, wa Mawlana Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Rabbana umzalamna anfusana, wa ilam dhabbirlana, wa tarahamna, lana kunanna minal khasirin, Rabbana hablana min azwajina, wa mdhariyandina, gharada a'yuni, wa ja'ala lil mudaqina imama, Rabbana hablana min azwajin, Rabbana hablana min azwajin, Rabbana hablana min azwajin, Allahumma inna asaduka, salamatan fitinina, wa ufiyatan fil jazadina, wa barakatan filizkina, wa jatatan fil albina, wa taubatan qabla al-mawdina, wa rahmatan indal ma'dina, wa magfiratan ba'tal ma'dina, Allahumma hawil alayna, wa syakaratil ma'dina, na jataminan nar, wa alamangindal hisab, Allahumma katra kitri, sukih sapi, sukih pari, Allahumma katra kitri, sukih bebek, sukih meri, Allahumma ubat-ubat, bisa nyandang, bisa ngeliwat, Allahumma ubat-ubat, mugo-mugo, pina ringono selamat, masyarakat karang talo, sekitarnya, selamat dunya, selamat akhirat, mulya dunya mulya akhirat, suargo banggunani, diapurutusakalubutani, baruka uriblan madine, husnul khatima, ingpungkasane, rabbana atina, fit dunya hasanah, wabil akhirati hasanah, waqina azab an-nar, ya rabbi bil mustafa, baligh maqasidana, waqdirlana ma mawadah, ya wasi'il karami, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barijadal muslimin, walhamdulillahirrabbil, al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan, alhamdulillah hasil sorban keliling tadi, alhamdulillah mendapatkan jumlah 3.350.000 rupiah. Sekali lagi, hasil jariah panjendengan, alhamdulillah terkumpul 3.350.000 rupiah. Semoga berakhirlah acara pada malam hari ini, kami selaku pembuatan.